Intro Muslim atau Rudipan yang gagal memahami Yohanes 17 ayat 3 Judul video saya kali ini Tidak ada Muslim yang dapat memahami Yohanes 17 ayat 3 dengan benar Oke kita akan baca langsung Yohanes 17 ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Begitu Muslim mendengar satu-satunya Allah Langsung mereka menafsirkannya Oh ini Tauhid ini Yesus mengajarkan Tauhid Kalau bukan Tauhid apa dong Bukankah Yesus yang mengatakan engkau lah satu-satunya Allah yang benar Masa mengajarkan Trinitas Biar gagal paham Katanya harus lihat konteksnya dari awal Dan ini dari ayat pertama Cukup ayat pertama sampai ayat kelima saja Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengadah ke langit Dan berkata Bapak Telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Supaya anakmu Mempermuliakan engkau Jika Trinitas Pada siapa Yesus Menengadahkan tangan Dan minta dipermuliakan Saya bacakan dulu ya 17 ayat 2 Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup Demikian pula Ia anak Atau anak ya Akan memberikan hidup yang kekal Kepada semua yang telah Engkau atau Bapak berikan kepadanya Jika ada yang memberi Berarti ada yang menerima Mungkinkah itu Trinitas Ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Dan Ini sangat penting sekali Dan Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Nah itu sangat jelas Bahwa Bapak dan Yesus Adalah Dua objek berbeda Yesus sebagai utusan Menegaskan hidup yang kekal itu Yaitu yang mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Apakah masih mau bilang Trinitas? Ayat 4 Aku telah mempermuliakan engkau Di bumi Dengan jalan menyelesaikan Pekerjaan yang engkau berikan Kepadaku Untuk melakukannya Ayat 4 Makin jelas Bahwa Yesus Sebalik utusan Yang telah menyelesaikan Pekerjaannya Apakah yang mengerjakan Sama dengan yang menyuruh? Ayat 5 Oleh karena itu Ya Bapak Permuliakan aku Padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki Di hadiratmu Sebelum Dunia ada Apalagi ayat 5 Yesus memohon Kemuliaan dari Bapak Berarti Yesus dan Bapak Tidak memiliki Kemuliaan yang sama Apakah masih diangat Mengajarkan Trinitas? Terima kasih